KBRI Byrne Dapur berita artis terkini JASTER Beredar kabar jika Emril Khan Mumtaz atau Eril ditemukan dalam keadaan selamat oleh seorang nenek tua Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Byrne langsung merespon isu jika Eril ditemukan selamat oleh seorang nenek tua di Sungai Are kota Byrne di Swiss Baru-baru ini beredar kabar bahwa Eril telah ditemukan dalam keadaan selamat oleh seorang nenek tua yang tinggal di sekitaran Sungai Are Kabar Eril ditemukan itu sempat viral di media sosial hingga menimbulkan kehebohan publik yang menanti kabar terbaru putra Ridwan Kamil tersebut Pihak KBRI Byrne yang mendengar kabar tersebut langsung memberikan tanggapan Mereka berharap tidak ada isu liar yang berkembang Mulyaman Darman Syah Duta Besar RI untuk Byrne berusaha menjawab isu tersebut dengan secelas jelasnya Namun pada awalnya Mulyaman hanya tersenyum saat pertama kali mendengar isu itu beredar di media sosial Dia tidak ingin menjawab isu tersebut terlalu jauh karena memang masih belum ada bukti yang nyata yang berhasil ditemukan Semuanya baru diperjelas oleh Dubes Mulyaman Darman Syah dalam sebuah konferensi Perse Saya hanya bisa mengatakan pencarian oleh polisi terus dilakukan dan dengan menggunakan the most possible way yang bisa dilakukan aparat setempat Kata Mulyaman Darman Syah dikutip dari kanal Youtube Jabar Prof TV Jadi kita dukung aparat setempat untuk terus melanjutkan usaha maksimalnya agar keinginan kita semua bisa terwujud tambahnya Mulyaman hanya bisa mendoakan yang terbaik agar hasil pencarian Eril bisa semaksimal mungkin didapatkan Secepat mungkin keberadaan Eril ditemukan maka nantinya bisa membuat keluarga Ritwan Kamil menjadi tenang Tentu saja yang terbaik bagi Anda Eril yang ingin kita saksikan tentu saja nantinya dan membawa ketenangan bagi keluarga tegasnya Sebelumnya Mulyaman juga memberikan bantahan terkait adanya perubahan status pencarian Emril Khan Muntas Ariad Eril Perubahan status tidak pernah diungkapkan secara langsung oleh KBRI Bern sejak awal Pihak kepolisian Bern mempunyai misi yang jelas sejak awal dilangsungkannya proses pencarian Eril Polisi Bern mengungkapkan istilah missing person orang hilang sejak Eril Hanyut terseret arus deras di sungai Arek Bern Swiss KBRI Bern menegaskan otoritas lokal Swiss tidak akan berhenti melakukan pencarian Eril sampai korban ditemukan Tentu saja sesuai dengan kebijakan yang ditempu oleh otoritas lokal Pencarian ini tidak akan berhenti seperti yang sudah saya katakan sampai Eril ditemukan Kata Dubas RI untuk Bern, Mulyaman Darman Shaddam Conference di Perth yang berlangsung Jadi kita bersama-sama berdoa upaya pencarian yang dilakukan oleh otoritas Swiss bisa segera memberikan informasi Sesuai harapan kita tambahnya Otoritas setempat juga meyakini bahwa pencarian akan dilanjutkan Pemanfaat metodologi juga disesuaikan seiring situasi yang berkembang Proses pencarian pun akan menyesuaikan dengan cuaca dan arus air di sungai Arek Mudah-mudahan komitmen yang disampaikan polisi kepada kita tentu saja sangat kita hargai Dan semoga bisa memberikan hasil yang kita harapkan Tugasnya Tugasnya Rituan Kamil pulang ke Indonesia tanpa Eril, Ustaz Yusuf Mansur sungguh menusuk. Kepulangan Rituan Kamil ke Indonesia dengan wajah tertunduk lesu, tertangkap kamera membuat Ustaz Yusuf Mansur turut merasa prihatin. Video tersebut pun dibagikan Ustaz Mansur di akun Instagram pribadinya. Dalam rekaman diperlihatkan Rituan Kamil mengenakan jas putih dipadukan dengan celana panjang hitam yang menarik koper. Sukses menyita empati publik ketika Gubernur Jawa Barat itu berjalan sambil tertunduk seolah menyiratkan hatinya binu. Sementara dalam kolam keterangan, sebagai ayah dan suami, Ustaz Mansur mengaku sangat memahami kehilangan yang dirasakan Rituan Kamil. Sungguh menusuk sebagai ayah yang ngerasain banget-banget tulis Ustaz Mansur. Kakkuasa menahan rasa sedih, Ustaz Mansur pun membantu mendoakan Emiril lewat sholat gaib yang digelar hari ini. Alhamdulillah tadi dah sholat gaib dipondok sama santri dan berlangsung dimana doku ada di dunia kobuli Allah tambahnya. Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa Eril yang belum ditemukan itu sebagai mati syahid. Syahid ini almanhum Eril sebab... Sebab lagi setahdikan menuntut ilmu, proses S2 dan anak baik-baik banget banyak kesaksian tuturnya. Seperti diketahui, Rituan Kamil dan keluarga pulang ke Indonesia untuk menjalankan tugasnya sebagai gubernur Jawa Barat. Kendati begitu, pencarian Eril masih terus dilanjutkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!